hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy balik lagi di channelnya kicardia Nah dari kalian semua udah lama banget kita enggak mengupload video mengenai cara mengatasi like dan patah-patah terutama ya untuk game mobile agent dan sesuai judul dan thumbnail dan permintaan kalian semua semua langsung langsung next ke videonya lengkapkan konflik tombol subscribe terlebih dahulu bantu share channel yang gara-gara so pasti juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya cuy ya beberapa video terbaru dan film menarik dari channel ini setiap harinya Oke jadi disini karena banyak kali dari kalian semua yang berkomentar bang buatin lagi dong bang reduk ML atau memperkecil ukuran ML Bang Nah jadi disini kita akan membahas lebih dahulu semuanya langsung ke caranya jadi disini kan ukuran ML sekarang ini sudah besar banget cuy udah hampir 5 GB dan dan ada juga yang bilang sampai 10 tapi enggak tahu juga cuy ya tak bener apa enggak ya dan itu sangat mengganggu banget pada HP kentang ya khususnya untuk ram 2 GB maupun ram 3 GB dan itu bermain ML dia agak ngelag dan patah-patah yang dimana sesukuran game mobile itu telah memakan bagian ram dan internalnya cuy ya nah jadi disini untuk cara ini wajib banget pengkauan lakukan untuk pengguna HP kentang yang dimana akan bisa pengguna di sini nih untuk bagian menusop seperti biasanya kan di setiap hero ini semuanya kan hero ini banyak banget cuy ya dan hero ML di sini juga setiap skinnya atau setiap satu skin ini tuh ada efek animasi seperti ini cuy ya nih ada efek animasi seperti ini baikpun skin baikpun skin baikpun tidak ada skin pun sama ada efek animasinya dan ini yang membuat ses game mobil itu semakin lama semakin membesar cuy ya karena hero game mobil makin lama makin bertambah dan itu sangat mengganggu banget untuk user HP kentang atau HP RAM 2 GB maupun HP kentang RAM 3 GB nah jadi coy disini bisa kawan-kawan lihat juga disini seperti untuk skin epik skin legend disini semuanya ada efek animasinya nih nih nah jadi pada pembatasan video kali ini kita akan membuang efek animasinya ini cuy ya jadi untuk efek animasi ini kita buang sehingga CS game mobil jenis itu akan lebih kecil lagi cuy ya dan bisa dibilang 40% 50% dari ses besarnya saya CS game mobil jenis sekarang itu kan 5 GB tan jadi kau menggunakan cara ini jadi sisanya palingan tinggal 1 GB tan saja dan ini sangat mengganggu banget cuy ya yang mana ya Hero makin lama makin banyak cuy jadi ini juga membuat klien yang ngelak juya nah jadi disini kita hanya menghilangkan efek animasinya saja tapi itu dalam pertandingan atau lima versi lima dalam ingamnya tidak ada yang dihilangkan cuy ya baik event map dan yang lainnya itu tidak dihilangkan kita hanya menghilangkan untuk bagian efek animasinya saja dan untuk lainnya itu terbuka semua cuy ya tidak ada kendala sedikitpun Oke jadi untuk file-nya ini saya letak di deskripsi video dan tuh file-nya bisa kongkong download aja cuy ya dan ada di situ juga untuk cara melewati linknya ya di situ dengan link itu kongkong bisa memperkecil ukuran game Mobile Legends klien cuy ya Oke langsung saja untuk ke caranya atau pembahasannya nah seperti yang sebelum tadi kita akan menghilangkan untuk efek animasinya ini nih oke ya seperti ini cuy ya nih ada efek animasinya akan setiap hero atau setiap skin jadi kita yang langkah pertama itu kau keluarkan game mobile jennya jika sudah kondon aplikasi Zarchiver ini untuk aplikasi Zarchiver ini kondol juga saja di Google Playstore rasa yang menggunakan yang Google Playstore nah jika sudah kondon masuk ke aplikasi Zarchivernya kondon file dari channel ini untuk file ini saya letak di pin komentar cuy ya sekarang sudah saya letak di pin komentar dan untuk melewati link itu ada bacaan di situ cara melewati link Oke jadi ini adalah patch apa ya patch m3 cuy ya yang sekarang kan lagi berjalan ya m3 untuk game mobilejen ya dan ini adalah bacaan untuk file-nya seperti ini ya untuk tampilan file itu reduk ml maaf kecil lukaran ml atas select dan patah-patah nah semuanya langsung ke caranya kita Android lebih dahulu nih kita ke data kita untuk mengecek dulu cuy ya sesgah region sekarang itu berapa Oke kita lihat ikan.com mobilejen dan kita pilih informasi dan kita lihat di sini sesgah region sekarang udah sampai berapa cuy ya saya pun udah nggak pernah ngecek lagi nih sebelum karena ah ya bisa dibilang ini hampir 4 GB tan cuy untuk ses game mobilejen sekarang nih bisa dibilang ya di sebagian juga kalian ada bilang saya malu udah sampai 5-10 itu nggak tahu juga tergantung kalian juga ya di sini bisa kalian lihat ya sebelum kita lakukan cara ini dan sesudahnya cuy ya dan sebelum kita lakukan cara ini ssml kisaran 4 GB tan Oke langsung saja untuk lakukan cara pemasangannya jadi kawan-kawan cari mana kawan-kawan level dari channel ini jika sudah kawan-kawan download disini kan ada bacaan seperti ini reduk memperkecil ukuran ml dan lain-lainnya jadi kita klik sekali ada bacaan disini menu ekstrak jika sudah kita ke memory perangkat dan kita ke next Android dan next kita ke data dan kita esat di sini pojok kanan paling bawahnya ada logo tanda panah ke bawah ini dan disini ada tampilnya ganti nih kongkong lakukan ke semua file dan ganti cuy ya Nah jadi disini oke cara ini berhasil sampai melupunan cuy karena linknya selalu saya update terus-menerus sampai ke apapun cuy ya jadi cara ini selalu berhasil pokoknya ya baik banyak yang nanya bangnya masih berhasil nggak misalnya videonya udah jangka sebulan ya caranya berhasil karena linknya selalu saya update terus-menerus pada update and page terbaru-terbarunya di sebelum-sebelumnya dan sesudah-sudahnya cuy ya Oke jadi kita tunggu sebentar dan nanti kita akan mengecek cuy ya Nah kan jika sudah nih kita cek aja tadi kan ses ml kita sekitaran empat gigabetan ya hampir empat gigabetan dan cari.com of Legends Oke kita cari dokumennya nah ini ada kompeten teknik kayak tahan dan ada bacaan informasi informasi cuy ya Nah jadi dua gigabetan cuy dari empat gigabetan menjadi dua gigabetan itu telah menghemat penyimpanan dan RAM Klein apalagi HP Klein kentang ya atau disebut RAM 2 GB ataupun RAM 3 GB dan yang internal hanya 16 GB dan itu sangat mengagum banget dengan cara ini kan akan menghemat penyimpanan internal Klein dan RAM Klein dan otomatis itu akan memperlancarnya cuy ya Nah jadi disini seperti yang kita review di awal cuy ya di hari di awal video jadi disini kita login ke game mobile Legends nya kita akan melihat dengan seperti yang di awal video kita bilang kita hanya membuang efek animasinya saja tapi itu dalam in game atau 5v5 hero nya itu tidak ada yang berpengaruh sedikitpun Oke jadi ini adalah patch m3 cuy ya yang sekarang ini adalah patch m3 Oke jadi kita login game mobile Legends sebentar dulu nah oke jika sudah masuk ke game mobile jennya jadi disini kita tengok aja di bagian seperti yang di awal tadi ya jam di HP saya juga saya lihatkan nih berarti dadah jadi hoax nah nah tadi kan yang dimana untuk efek animasi seperti Minotor tadi kita awal dan buka pembukaan video kami Natar nih nah seperti ini cuy nah jadi untuk awalnya itu emang bulat cuy ya nih bisa kawan-kawan lihat ya di sini nih untuk setiap skin disini awal itu emang bulat cuy tapi untuk dalam in game atau 5v5 baik pun ranked arcade klasik brawl dan lainnya itu hero nya tidak yang bulat tapi disini hanya untuk inginnya saja yang bulat cuy ya nih untuk Lobby nya saja yang bulat tapi untuk 5v5 tidak ada bulat atau di bagian ingat tidak bulat dan untuk yang lainnya seperti Aura Summon event dan lainnya Starlight disini tidak ada berpengaruh cuy ya hanya untuk tampilan hero nya aja dan disini kita coba untuk plastik cuy ya ya klasik kostum nah seperti saya menggunakan Fanny cuy ya Fanny untuk Lobby nya emang bulat cuy ya di sini saya menggunakan skin dari elektron oke nah jadi untuk Lobby nya tuh emang bulat tapi untuk 5v5 untuk bagian klasik Browel ranked dan lain-lain juta jadim bulat segi pun hero nya dijamin 100% Oke jadi kita tunggu dulu untuk memasukin gamenya nya untuk membuktikannya di sini bisa lebih kejam dihapai saya nah bisa kongkolnya ya untuk yang lainnya untuk suara dan suara hero game lainnya tidak ada cuy ya tidak ada yang dihilangkan sedikitpun lainnya untuk bagian Lobby saja yang lainnya curi ok see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton!